Intro Sobat peternak, selain penyakit ISF, ada lagi penyakit yang sangat ditakuti sesuai dengan pengalaman kami. Namanya penyakit eris. Seperti apakah penyakit eris itu, Sobat peternak? Mari kita sama-sama perhatikan dulu video singkat ini. Ya, Sobat peternak, ini tanda-tanda bahwa seekor babi anak berstatus tater mendapat serangan penyakit eris. Penyakit eris ini juga sangat berbahaya, tetapi tidak separah penyakit ISF. Kalau penyakit ISF, hingga saat ini belum ada obat dan vaksinnya. Satu-satunya cara untuk melawan ISF dengan cara pencegahan kita berjuang agar ternak babi yang kita pelihara tidak mendapat serangan virus maut demam Afrika tersebut. Sedangkan penyakit eris, Sobat peternak yang abu diman, sejauh pengalaman kami bisa diatasi dengan mudah. Terutama upaya pencegahannya. Sobat peternak yang abu diman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di saluran YouTube Indomore ini. Salam hangat dari Tapal Batas Timor Leste. Penyakit eris ini ya Sobat peternak, kami sering menyebutnya sebagai penyakit kejang-kejang atau penyakit strok pada ternak babi. Biasanya penyakit eris ini menyerang babi berumur kurang dari tiga bulan. Jadi babi yang masih berstatus stater. Apabila babi diserang oleh penyakit eris atau penyakit kejang-kejang ini, tanda yang paling nampak, badannya kaku, kejang-kejang, jalan terseok-seok, napas terengah-engah, berbunyi. Kemudian pada saat dia mati, kalau kita perhatikan pada daerah perutnya, terlihat berwarna keunguan. Sobat peternak yang bu diman, ketika pertama kali kami mulai peternak babi pada tahun 2013 yang lalu, sulit sekali ternak babi yang mendapat serangan penyakit eris tersebut bisa tertolong. Selalu pasti mengalami kematian. Tetapi ya Sobat peternak bersyukur pada akhir-akhir ini, justru terbalik, jarang sekali bahkan sama sekali tidak ada anak babi yang mendapat serangan penyakit eris atau penyakit strok atau penyakit kejang-kejang tersebut. Ada beberapa langkah yang kami praktekan selama ini sehingga anak babi di peternakan kami bebas dari serangan penyakit eris tersebut. Yang pertama, ketika babi anak baru lahir, pada waktu dia berumur 1 sampai dengan 4 hari, babi anak tersebut kami langsung suntik dengan obat penambah darah. Biasanya kami menggunakan obat yang namanya Verdex Plus. Obat ini disuntikkan kepada babi anak dengan dosis yang biasa kami gunakan 1 sampai dengan 4 cc. Selain babi anak disuntik dengan obat Verdex Plus, babi induk juga kami suntik dengan obat yang sama Verdex Plus agar babi anak bisa mendapatkan sat penambah darah dari air susu induk juga. Kemudian induk juga disuntik dengan vitamin A-D-Plex sehingga babi anak juga dengan demikian bisa mendapatkan vitamin A-D-Plex melalui air susu induk juga. Lalu pada hari berikutnya, babi anak kami suntik dengan antibiotik, antibiotik yang biasa digunakan berupa Medoxi-LA. Kemudian tahapan selanjutnya pada waktu babi anak berusia 7 sampai dengan 10 hari. Disuntik lagi dengan Verdex Plus obat penambah darah dengan dosis dinaikan berkisar 4 sampai dengan 6 cc. Selanjutnya pada hari ke-15 sampai ke-20. Disuntik lagi dengan Verdex Plus dengan dosis yang sama 4 sampai dengan 6 cc. Selanjutnya pada waktu babi anak berusia 30 sampai dengan 45 hari. Disuntik lagi, dosisnya sudah naik menjadi 6 sampai dengan 8 cc. Dan yang terakhir ketika babi anak berusia 60 hari atau pas 2 bulan disuntik lagi dengan dosis berkisar 6 sampai dengan 8 cc juga. Untuk menjaga agar babi anak juga fisiknya kuat, tahan terhadap berbagai macam penyakit termasuk tahan terhadap penyakit eris tersebut, Induk babi diberikan pakan bergisi agar nanti dia bisa menghasilkan air susu yang banyak, keluarnya lancar dan air susu tersebut mengandung nutrisi yang lengkap sehingga bisa membantu memberikan kekuatan terhadap tubuh ternak babi Dan tentu ternak babi, anak babi maksudnya pasti cepat tumbuh, cepat besar juga Pakan yang biasa kami berikan, ya sobat peternak berupa pakan buatan sendiri Namanya pakan topnak, kadar proteinnya lebih dari 16% Pakan topnak ini kami campur dari beberapa jenis bahan diantaranya menggunakan jagung dan tepung ikan Pakan ini ya bukan saja bisa diberikan kepada babi yang sedang menyusui Bisa juga untuk babi, penggemukan babi crover, babi bunting, dan babi darah tetapi tidak cocok untuk babi starter karena teksturnya masih agak kasar Selain itu ya sobat peternak, babi induk juga rutin disuntik dengan vitamin adeplex minimal Menggunakan vitamin B kompleks atau vitamin B12 Ini juga dimaksudkan agar air susu yang nanti akan didapatkan oleh babi anak ya Sudah mengandung vitamin-vitamin tersebut di dalamnya Lalu cara yang berikut lagi sobat peternak Pakan daripada babi induk ya selalu dicampuri dengan premix Ada dua premix yang biasa kami pergunakan Satu yang namanya super power mineral Mengandung berbagai macam mineral, vitamin, dan beberapa asam amino Yang satu lagi premix yang kami buat sendiri Namanya Nutrinac Jamo Khusus 7 Di dalamnya juga ada vitamin, ada protein, ada berbagai macam mineral Yang paling khusus lagi Nutrinac ini mengandung probiotik Probiotik ini merupakan bakteri antipatogen Bakteri yang bisa menonaktifkan bahkan mematikan bakteri patogen Bakteri patogen itu adalah bakteri yang bisa menimbulkan penyakit pada tubuh hewan atau pada tubuh manusia Makin banyak bakteri antipatogen di dalam tubuh ternak atau di dalam tubuh manusia Tentu peluang untuk ternak ataupun manusia itu hidup sehat walafiat pasti makin besar Sebaliknya kalau bakteri patogen banyak tetapi antipatogennya sedikit ya Maka peluang ternak ataupun manusia mendapat serangan penyakit ya tentu makin besar Itulah sebabnya mengapa pada saat ini sudah beredar begitu luas salah satu jenis minuman Untuk manusia namanya yakult Sebagai pemelihara-pemelihara usus yakult ini banyak mengandung probiotik Lalu cara yang berikut lagi sobat peternak Kita jangan lupa untuk menjaga kenyamanan kandang Kandang daripada babi tentu harus nyaman Selalu dalam keadaan kering seperti ini Kita lihat di layar ini, ini kandang SBO namanya Lantainya bukan semen, bukan tanah, bukan dek kayu atau bukan dek besi Tetapi berupa sampah bahan organik yang ada sekarang kita lihat Berupa pupuk organik karena dari sampah organik akan diolah Digusur-gusur oleh ternak babi, bercampur dan kotoran daripada ternak babi Dan lama-kelamaan berubah menjadi pupuk organik seperti yang kita lihat di layar ini Kandang untuk ternak babi yang sudah pasti juga tidak boleh dingin, tidak boleh lembab, tidak boleh becek, tidak boleh pengap Harus peredaran udaranya bagus, pencahayaan juga bagus Kita berusaha untuk selalu disemprot dengan obat pembahas mikuman Kalau ada lalat, ya lalat harus diusir Ya, sobat peternak itu tadi beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah agar babi anak bebas dari penyakit stroke atau penyakit eris Tetapi yang jadi persoalan bagaimana caranya kalau ternyata babi anak mendapat serangan penyakit eris atau penyakit kejang-kejang tersebut Ini langkah atau cara yang biasa kami praktekan Yang pertama ya, kita harus lakukan pengamatan secara ketat terhadap babi anak yang kita pelihara Pengamatan yang paling tepat dilakukan pada waktu malam hari ketika babi anak sedang tidur pulas Kalau ternyata di antara babi anak tersebut ada yang pernah pasanya sesak berbunyi Ya, patut juga bahwa babi anak tersebut sedang mendapat serangan penyakit eris Kemudian kita perhatikan juga bagian leher daripada babi anak Kalau terlihat bagian lehernya seperti membesar, agak seperti memengkak Bisa dicurigai bahwa babi anak tersebut sedang mendapat serangan penyakit eris Oleh sebab itu ya, kita segera memberikan pertolongan kepada babi tersebut Dan kepada semua babi anak yang lain Dengan diberi suntikan vitamin B kompleks kita campur dengan Verdex Plus Selain disuntik dengan vitamin dan Verdex Plus Kita suntik juga babi anak dengan antibiotik Medoxi LA Ya, ternyata Sobat Peternak dengan cara seperti ini Babi anak bisa selamat Kita berjuang supaya babi anak tidak boleh sampai kejang-kejang Karena kalau babi anak sudah sampai pada tahap kejang Ketika diserang oleh penyakit eris tersebut Maka kemungkinan untuk tertolong sangat kecil babi anak bisa mati Selain itu tadi ya, jangan lupa juga Ketika dicurigai bahwa babi anak sekarang sedang menderita penyakit eris ya Bahkan yang diberikan kepada babi induk juga Harus semakin bergisi, semakin kita perbaiki Bukan saja gisinya yang diperbaiki Tetapi pakan tersebut harus dijamin Benar-benar higienis, bebas dari kutu dan kuman Oleh sebab itu pakan yang diberikan kepada babi induk Ya, berusaha untuk diolah terlebih dahulu Apakah dengan cara dimasak atau dengan cara difermentasi Atau mungkin ada cara lain sesuai dengan pengalaman di tempat kita masing-masing Sobat peternak yang budiman Kenapa penyakit seperti yang sudah disebutkan tadi Namanya penyakit eris Ya, ini karena penyakit eris ini Disebabkan oleh bakteri Yang namanya bakteri eris sepelas insidiosa Oleh para dokter hewan Penyakit ini biasa disebut Penyakit eris si pelas Tetapi kami sendiri Peternak babi indomor Di tapal batas timur leste Lebih familiar Menyebut penyakit ini Dengan sebutan tadi Penyakit eris Ya, Sobat peternak Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat bagi kita semua Bahwa yang harus kita lawan bukan saja ASF tetapi juga penyakit eris Bahwa yang harus kita lawan bukan saja Jangan lupa asing Terima kasih telah menonton!